Halo guys ketemu lagi di channel penggela Sidodadi gimana kabarmu guys semoga kalian semua sehat-sehat saja amin ya robbal amin Iya kawan-kawan kali ini kita akan menampilkan sebuah video produk dari bengkel la sidodadi yaitu mesin mixer adonan basah mau tahu guys gimana speknya gimana cara kerjanya dan kapasitasnya gimana bahannya pantengin terus tonton terus video ini sampai selesai guys Oke guys kita mulai mengadon ya guys ya yaitu tepung terigu bahan dasarnya tepung terigu ini yang dimasukkan 25 kg setelah itu dicampur air dengan perbandingan 5 liter air guys Oh iya kawan-kawan sambil lihat terus prosesnya di video aku akan jelaskan spek dari mixer ini yaitu bahannya mengubah tabungnya menggunakan stainless steel 304 dan kerangkanya menggunakan besi ump6 setengah diameter tabungnya yaitu lebar 45 cm dan kedalamannya 65 cm sedangkan ketebalan platnya sendiri yaitu 3 mm oh iya kawan-kawan mixer ini menggunakan as aduk ganda atau twin sub jadi menggunakan as aduk ganda akan mempercepat proses mengadonnya kawan-kawan ukuran asnya yaitu 38 mm kawan-kawan terbuat dari stainless steel 304 mixer ini memakai mesin penggerak gasolin dengan kapasitas atau kekuatan dan 5 HP sementara untuk speed reducer nya yaitu 1 banding 40 guys kelebihan dari mixer ini adalah konstruksinya kuat kawan-kawan dan platnya 3 mm plat tabungnya jadi ketika menopang beban aduan plat tidak ikut bermain jika dapat dorongan dari adonan plat tetap diam saja oke kan guys yup satu lagi mixer ini sangat murah perawatan guys dan untuk waktu mengadonnya hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk 25 kg adonan guys yup disini banyak yang bertanya kemarin itu kenapa mixer dengan daya aduk 25 kg saja tabungnya sampai segitu besarnya oke guys saya jelasin ya kenapa tabungnya saya buat besar yaitu tujuannya yaitu tujuannya supaya kalian nanti kalau usaha kalian maju terus produksinya naik kalian gak perlu buang-buang duit lagi beli mixer lagi kalian cukup pakai mixer ini karena kapasitas tabung mixer ini bisa sampai 50 kg adonan guys dengan catatan kalian wajib mengganti mesin penggeraknya dengan daya diatas mesin yang dipakai kawan mixer ini guys jadi kalian bisa hemat gak perlu ngeluarin duit lagi buat beli mixer mantap kan oke guys salam kreatif salam kreatif buat kalian semua semoga kita semua sukses selalu sehat selalu dan berjaya di usaha masing-masing oke guys selamat menikmati 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 kunci manual yang ada di kiri kanan mesin ini setelah dicabut tuas penguncinya kalian matikan mesin penggeraknya dan kalian dapat mengungkitnya seperti dalam video guys oke guys di akhir video ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton jangan lupa guys subscribe like komen dan bagikan salam kreatif sampai terjumpa lagi di video-video lainnya guys